Unit Jatandra Satreskim Pores Tarakan berhasil mengamankan satu orang tersangka jamret berinsial KM. Kasatreskim Pores Tarakan Ibtu Muhammad Aldi mengungkapkan, tersangka KM diamankan usai membawa kabur smartphone milik seorang anak. Ibtu Muhammad Aldi Kasatreskim Pores Tarakan menegaskan, tersangka KM sengaja mengincar anak-anak yang menggunakan smartphone. Untuk kronologi, pada 9 Mei lalu, KM diketahui mengincar korbannya yakni anak-anak yang asik menggunakan HP. Ia pun memainkan modusnya dengan berpura-pura meminjam HP korban, yang kemudian tersangka KM langsung melakukan perampasan HP milik korban. Adanya laporan tersebut, pihak kepolisian langsung bertindak dan berhasil mengamankan pelaku, bersama dengan barang bukti HP tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kepada pelaku diduga masih ada TKP lainnya. Yang bersambutan kita coba lakukan penyelidikan, dan kita telah mendapatkan fakta bahwa yang bersambutan itu masih ada di sekitar antarakan, dan kita langsung melamankan yang bersambutan berserta barang buktinya. Kemudian saat ini yang bersambutan sudah dilamankan, berdasarkan barang bukti yaitu berupa satu buah HP, merek Vivo Y12 warna biru, kemudian dengan sarananya yang bersambutan yaitu berupa motor merek Honda Beat warna biru, putih. Untuk saat ini yang bersambutan sudah kita lakukan penahanan juga, dan akan menjalani penyelidikan lebih lanjut. Untuk penelapan pasar yang kita atrakkan yaitu pasal 362 bawah bidana, dengan ancaman bidana pengen penjara selama lima tahun. Laporannya sudah segini kan? Kalau saat ini masih coba kita dalami lagi berkaitan dengan perusahaan kita ini, karena untuk saat ini laporan yang seperti modus tersebut itu sudah ada lebih dari satu. Ada lebih dari satu kasus-kasus yang seperti ini, yang mana anak kecil bermain bidget, kemudian diampas tiba-tiba dengan orang yang tidak dikenal. Dan ini masih coba kita dalami lebih lanjut berkaitan dengan modus yang sedupa seperti ini. Tapi sampai saat ini yang bersambutan masih mengakui untuk perkara yang gini saja. Tui Muhammad melaporkan.